Tiga pahlawan wanita berhijab tak kenal lelah dan takut. 1. Rasuna Said lahir di Agam, Sumatera Barat, tanggal 14 September tahun 1910. Sepanjang hidupnya, ia tegas membela kaum perempuan dan menuntut adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. 2. Nyai Ahmad Dahlan, Siti Walidah atau yang lebih dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan adalah seorang pahlawan perempuan Indonesia yang dijuluki sebagai ibu bangsa. Ia lahir di Yogyakarta pada tahun 1872. 2. Ia mendirikan pendidikan bagi kaum perempuan di beberapa kampung. Secara khusus, ia mendirikan asrama bagi gadis-gadis dan memberikan pengajaran. Ia juga menekankan bahwa perempuan tidak boleh memiliki jiwa kerdil, tetapi harus berjiwa Sri Kandi. 3. Opu Daeng Risaju, pahlawan perempuan Indonesia berhijab selanjutnya adalah Opu Daeng Risaju. Ia lahir di Palopo, Sulawesi Selatan pada 1880. Opu Daeng Risaju dalam melakukan perjuangannya dalam menyebarkan ajaran Islam di Tanah Luwu mendapatkan kendala baik dari pihak Belanda maupun pihak keluarga.